Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Ayah 25, saya harus di Biologi 2018. Oke, video ini bukan video, video rana pengenanggung sih. Tapi video ini, di sini, video ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menampungkan indeks genetika manusia, melalui praktikum, varia siswa, dan manusia. Selalu kalian dikasihkan ini, tonton video ini. Baik, kita langsung saja ke praktikumnya. Jadi sebelumnya, kita harus tahu dulu tujuannya apa. Jadi ada dua tujuan di praktikum variasi sifat pada manusia. Yang pertama yaitu mengetahui variasi sifat pada manusia, khususnya sifat-sifat juridik. Kemudian yang kedua mengetahui penyebaran sifat-sifat dan melihat persamaan sifat yang terbanyak adalah mengulasi kelas. Baik, kita langsung saja ke langkah kerja. Jadi yang pertama, melakukan pencederaan. Menentukan sifat, kemudian nanti sifat-sifat tersebut, genotipnya, itu kita masukkan ke dalam cakram genetika, di mana di sini sudah saya tulis baik untuk jenis kelamin di sini, perempuan, laki-laki. Kemudian untuk indeks yang pertama, sifat yang pertama, itu tipe kakinya. Kalau yang dominan, itu leper terhadap kaki yang lengkung. Kemudian yang lidahnya yang dapat menggulung, itu dominan terhadap lidah yang tidak dapat menggulung. Kemudian untuk telinga bebas, dominan terhadap telinga yang menempel. Kemudian rambut keriting, dominan terhadap rambut lurus. Langsung saja kita menentukan, bagaimana cara menentukan indeks genetikanya. Jadi, untuk sampel. Untuk sampelnya, sifat-sifat yang ada pada diri Umi. Jadi, Umi itu perempuan. Jadi, kalian harus tandai di sini. Jika Umi itu seorang laki-laki, maka tandai di sini. Karena Umi perempuan, jadi saya tandai di sini. Kemudian, kaki Umi, itu lengkung. Jadi, karena lengkung resesif, dengan kaki leper, maka saya tandai di sini. Kemudian, untuk lidah. Lidahnya si Umi, itu dapat menggulung. Tadi yang sudah saya katakan, lidah menggulung, dominan terhadap lidah yang tidak dapat menggulung. Kemudian, telinga Umi itu menempel. Karena tadi, yang telinga bebas, itu lebih dominan terhadap telinga menempel, maka saya tandai di T kecil-T kecil. Kemudian, yang terakhir, rambut lurus, dominan terhadap rambut keriting. Maaf. Rambut keriting, dominan terhadap rambut lurus. Jadi, saya tandai di sini. Kemudian, golongan darah Umi, itu A. Jadi, saya tandai di sini. Muncul angka indeks genetikanya. 72. ini indeks genetika dari Umi. kalian juga bisa menandai ini, itu dengan mewarnai nya. Jadi, kalian bisa warnai itu di daerah sini. Kemudian, tadi yang sudah ditandai di daerah sini. ini, dan seterusnya. di sini. 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 di sini.